Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau kasih styling tips Buat basic item yang cocok harus dipunyai Yaitu kaos putih Nah pasti semua cowok punya kaos putih ini Dan suka nge-stylingin kaos putih ini Di video kali ini aku mau kasih styling tips Dari mulai yang basic sampai yang eksperimental Biar kalian gak bosen pake kaos putih ini Tapi sebelum itu jangan lupa dulu Klik subscribe yang tata di bawah Dan kalian akan tinggalin video story lainnya Ayo udah subscribe lho Oke kita mulai videonya Oke sebelum aku kasih tips styling si kaos putih ini Aku juga mau kasih tips ke kalian Cara pilih kaos putih buat nambah look kalian Jadi lebih expensive Yang pertama sesuaikan kaos putih Dengan kondisi badan kalian Kondisi tubuh kalian Jadi kalau kalian yang pede banget Misalnya cowok-cowok yang pede menggunakan baju-baju yang tight Yang ketat gitu Itu terserah yang misalnya kamu menggunakan baju yang memang fit Di badan kalian kaos putihnya Tapi kalau kalian gak gitu pede Dengan bentuk postur badan kalian Seperti aku Nah aku selalu pilih kaos putih yang pas Pas itu bukan yang terlalu tight Tapi gak terlalu longgar Seperti ini Jadi pundaknya itu pas Dan juga katingan si torsonya ini juga lurus Tidak terlalu ngetat di badan Tapi tidak terlalu besar Jadi pilih size yang sesuai dengan badan kalian Kalau menurut sarjasi aku adalah Tidak terlalu ketat Dan tidak terlalu longgar Nah untuk tips yang kedua Seperti yang kalian tau Kaos putih itu lumayan tricky Dan dia bisa menerawang sampai badan kita ke dalam Pilih bahan si kaos putih itu yang jangan terlalu tipis Yang ketiga Kaos putih juga tidak hanya sembarang kaos putih Jadi kalau kalian juga pilih kaos putih itu sesuai dengan karakter kalian Ya kaos putih kalian bisa mencari ya Kalau kalian suka dengan feet neck Gunakan sesuai dengan karakter kalian Bahwa kalian pede Atau crew neck Atau lain sebagainya Kalau aku menggunakan kaos putih Dengan crew neck Seperti ini Katingan tangan yang sedikit Dia agak wide Dan juga dengan panjang torso Yang pas di tinggal Seperti ini Jadi kalian tidak bikin bagian kalian terlalu pendek Mengecilkan torso kalian Tapi pas aja seperti ini Oke tanpa berbahasa basi lagi Ini dia beberapa style tips Kaos putih Oke untuk yang pertama Ini ada yang paling simple ya Kalau kalian udah pilih kaos putih Yang katingan yang pas dengan badan kalian Dan juga bahan yang pas Tidak menerawang Kalian hanya tinggal menambahkan Selanar yang kolos seperti ini Ini udah akan kasih kesan yang elevate Dengan warna yang kontras dari si putih Kalau disini aku pakai warna abu Dan juga katingan ankle cut Karena badanku gak terlalu tinggi Jadi aku pakai celana ankle cut Biar badannya jadi terlihat tinggi juga Nah kalian juga bisa ber eksperimen Dengan katingan-katingan celana-celana yang unik Kalau ini aku pakai Dia menggunakan pleat ya Kalau kalian menggunakan kaos putih Dan juga celana yang lebih unik Katingannya Itu akan mentone down Istilahnya dia akan menurunkan ke mendokan Yang kalian juga bisa menggunakan Katingan ini sebagai penetral Jadi kalau kalian punya celana Yang seperti ini Emang dia katingannya agak unik Kalian menggunakan kaos putih Yang akan menentral Jadi look ini menjadi satu kesatuan yang bagus Nah dengan tiga penyambakan blazer seperti ini Di look yang pertama tadi Kamu udah bisa menggunakan look ini Untuk ke kantor Yang kalau kalian kantornya nuansanya Lebih ke casual atau semi formal Ini bakal keren banget di look kalian Dengan sentuhan sesimpel ini aja Bisa elevate look kaos putih kalian Nah untuk look ketiga ini Buat kalian yang suka berpenampilan Agak nyentrik Tapi takut terlalu nyentrik Jadi memang kaos putih ini Seperti yang aku omong tadi Dia fungsinya buat menetralkan look kalian Sengaja menjadi satu kesatuan Kalian bisa coba bereksperimen Dengan mengkombinasikan kaos putih ini Dengan celana print Seperti ini yang rame Jadi kalian bisa lihat Ini menjadi satu kesatuan yang seimbang Tidak terlalu nyentrik Tapi juga tidak terlalu biasa aja Tapi kalau kalian lebih berani Ingin lebih melevel up eksperimen kalian Kalian juga bisa menggunakan atasan Yang seset dengan celananya Seperti ini Nah ini dia Kalau kalian yang lebih berani Buat bereksperimen Kalian bisa menggunakan outer Atau kemeja menjadi outer Yang dia memang sprintnya Sama dengan celana kalian Jadi satu set seperti ini Dan kaos putih lagi Dan lagi menjadi penentralnya Tuh liat kan Jadi look kalian terlihat lebih elevate Tapi tidak terlalu nyentrik lah Istilahnya kalau kalian buatnya Masih takut-takut Buat pakai look yang semuanya print Jadi kalian bisa netralkan Dengan kaos putih di dalamnya Lihat ya Oh iya Jadi si kemeja dan setnya ini Adalah chapter 1 Yang merupakan clothing line Aku kalian bisa follow di instagram Chapter2.official ya Nah untuk look yang terakhir ini Ini adalah salah satu kombinasi Kaos putih yang aku paling suka Kaos putih memang cocok banget Kalau kalian kombinasikan Dengan denim on denim look Jadi disini aku menggunakan Jaket denim yang oversize Dan juga menggunakan celana denim Seperti ini Kalau kalian yang suka denim Pasti kalian menggunakannya Sebagai basic look kalian Jadi si kaos putih ini Aku menyimbangkan Nedoknya si denim Dan juga printnya dia Dengan neutral color Di tengah badan kalian Jadi ini bisa lebih Nge-elevate look kalian ya Nah itu beberapa styling tips Dari aku untuk ngestyling Kaos putih ini Sebenernya masih banyak banget Cara buat ngestyling Kaos putih ini Jadi nggak ngebosenin Nah makanya nanti aku bakal Bikin sekali tips kaos putih ini Di occasion yang berbeda Nah kalian boleh komen di bawah nih Kira-kira aku harus ngestylingin Apalagi item item basic Yang kalian masih bingung Cara ngestylinginnya Jangan lupa share this video To your friend And subscribe to this channel Biar kalian gak ngetikahkan video-video seru lain And that's so See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax